Kasus dugaan perundungan yang dialami oleh peserta program pendidikan spesialis atau PPDS Universitas Diponegoro Undip masih dalam tahap proses penyidikan lebih lanjut oleh pihak berbunuh. Diketahui dokter ARL merupakan mahasiswi PPDS Fakultas Kedokteran Undip Semarang yang ditemukan tidak bernyawa di kamar kosnya 12 Agustus lalu. Sebanyak 17 saksi sudah diperiksa, diantaranya teman dan keluarga korban. Tak hanya itu, Inspektorat Jenderal Kemalankes RI maupun Inspektorat Jenderal Kemalik Butristek juga ikut diperiksa. Kepolisian saat ini telah mengantongi sejumlah data yang akan digunakan untuk penyelidikan. Data ini berupa bukti tangkapan layar percakapan korban serta beberapa bukti transfer lainnya. Kabit Humas Polde Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan, tak menutup kemungkinan dosen tempat korban menempuh pendidikan juga akan diperiksa. Dari sekian saksi, kurang lebih ada 10 temannya sudah kita melakukan pemeriksaan. Dan data informasi saat ini yang kita terima dari Ibunda Almarhum, berupa screenshot untuk kemudian percakapan DBA maupun dokumen surat-surat kuliah dan lainnya. Sedangkan kita lakukan klarifikasi, sinkronisasi antara data, kemudian keterangan dari saksi maupun fakta yang di lapangan. Sehingga dengan harapan data atau informasi itu bisa menjadi bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Saat ini, kepolisian masih fokus pada pemeriksaan dengan dugaan perundungan dan pemerasaan. Pihak kepolisian memastikan pemeriksaan terkait kasus ini akan dilakukan secara transparan. Kepolisian juga masih menunggu hasil otopsi psikologi korban. Dirinya juga meminta semua pihak bersabar karena harus menangani kasus ini dengan tuh itu. Terima kasih.